Intro Assalamualaikum SobatQ Jumpa lagi di channel Sobat Dapur Kali ini Bang Sok bikin kreasi unik ya Yang layak untuk dijual Kalian wajib tonton sampai habis videonya Oke ini bahan-bahannya langsung aja kita akan buat Bahan-bahannya yang kita gunain Disini ada daun bawang Ini 2 batang udah dipotong-potong ya Terus ada wijen Wijen udah disangrai Disini ada saus tiram Garam Cabai bubuk Ini ada minyak wijen Dan kita pakai baso Baso yang sudah jadi ya Dan disini ada wortel yang kita akan Parut halus ya Dan disini ada 2 butir telur Dan kita pakai kol ya Kolnya ini akan kita rebus Oke langsung aja Wortel kita parut Ya bisa gunain parutan keju Oke jadi seperti ini Oke setelah diparut ya Kita akan campur dengan telur Disini ada 2 butir telur Disini ada 2 butir telur Yang kita akan gunain Kita kocok dulu telurnya Dan kita kasih bumbu-bumbu Disini bumbu-bumbunya ada garam Terus juga ada wijen yang sudah disangrai Saus tiram Daun bawang Daun bawang ini sudah diiris-iris ya Kayak gini Kemudian disini ada minyak wijen Pasukkan semua Dan disini ada cabai bubuk Cabai bubuk masuk Wow Ya jadi apa ini Kalian tonton aja terus sampai habis Karena ini akan jadi cemilan yang enak sekali Oke setelah tercampur rata ya Kemudian ini kol Kita akan rebus dulu Ya Nah jadi ini kol yang sudah direbus Ya ini rebusnya setengah matang aja Supaya nggak gampang robek ya Jadi masih keras begini ya Tapi udah lemes Intinya kita rebus ini supaya kolnya ini lemes ya Nggak boleh sampai matang Karena kalau matang dia justru malah jadi gampang robek Ya Nah ini kita akan jadikan dia sebagai pembungkus Nah ini caranya seperti ini sob Kita ambil ini adonan Yang udah kita campur-campur tadi ya Dan ada baso Ya jadi caranya gini aja sob ya Jadi caranya gini ya sob ya Ini kita ambil Kol yang udah direbus setengah matang Mungkin bisa kita lapisin Ya sekitar seperti ini Ya terus kita isi Sekitar 1 sendok Dan kita kasih baso Ya di tengahnya Boleh kita kasih lagi ini Biar ketutup Kemudian ini kita bungkus Kita bungkus seperti ini Nah ini Supaya dia bentuknya bulat ya Kita Perlu Bantuan kain Ini kain apa aja Yang penting bersih ya sob Kita taruh sini Oke Seperti ini ya sob Terus kita Pelintir Pelintir aja ya Seperti ini Sorry tangan Karena dia lebih kuat Nah sambil diperes nih sob Sambil diperes dikit Ini kan Kalau ada airnya ya Mengandung air ya Sambil diperes Dia akan Ngebentuk bola-bola Nah ya Jadi ini kering sob Jadinya Untuk bola-bola Dan siap Kita akan Kukus Nah ya Dia jadi bola-bola Seperti ini sob Kenceng ini Ini udah kenceng nih Jangan akan lepas dia Oke lakuin terus Semua adonan Semua Kol ini habis Jadi bola-bola Seperti ini Oke sob Ini jadinya Lumayan banyak ya Ada berapa ini Banyak lah pokoknya Ada 12 ya Oke ini Kita sisihkan dulu Selanjutnya Kita akan bikin Saosnya dulu Jadi disini ada Bawang putih Bawang putih Ada 5 siung Kita akan Geprek Dan Dicincang Oke sob Kita akan tumis Dengan sedikit minyak Bawang putih Yang udah di rajang Ya ini kita tumis Sampai dia Harum Oke Warnanya udah Berubah agak Ke kuningan Nah ini kita akan Masukin Bahan-bahan lainnya Sini ada Saos Ini saus pedas ya sob Pedas Taos tomat Apinya kecilin Dikit Kita diaduk-aduk Air 150 ml Tapi kita masukkan Dikit aja dulu Kita masukkan Dikit dulu Kita aduk-aduk Dan kita campur Ada bumbu-bumbu Sini ada Kaldu gubuk Garam Gula pasir Dan Kita aduk-aduk Sampai airnya Agak sedikit Menyusut Nah ini supaya Lebih kental ya Karena kita pengen Bikin saus yang Kental Disini ada Tepung maizena Tepung maizena ini Kita larutin air Oke Dan Semangat ya Bang sobat Saking semangat Oke Larut seperti ini Kita masukkan Nah ini kita masak Terus Sampai menjadi Pasta ya Kental Sampai mengental ya Sampai mengental Seperti ini Ini jadi saus ya Kental Kita matikan Komponnya Dan kita sisihkan Kita tuang aja Disini Nah ini sekarang Kita akan kukus Ya Ini kukusannya Sudah dipanasin Jadi langsung aja Kita taruh ini Si bola Bola Ini dalamnya ada Ini ya Ada basonya Dan uniknya Dan uniknya lagi Ini dibungkusnya Itu dengan Daun kol Ini kita kukus Selama 15 menit Kita tutup Setelah 15 menit Wow Sudah matang Dalamnya Kita akan angkat Keren Ini Bola-bola Sudah ada yang Melted juga Kita taruh sini Jadi ini Ikatannya Sudah kencang Ya Nggak bakal Lepas nih Sudah gaya Apa namanya Somai Somai yang pakai Kol ini Kayak gini Kita makannya Nanti pakai Saus Nah ini kita Kemasan Seperti ini Dua-dua Ini ide bisnis Yang Belum Orang buat Plastik Plastik Sambal Sambal Yang sudah kita buat Ya Sob Ya Wow Ya Nah ini Kita mau Cobain Ya Sob Ya Yang ini Kita akan Jual Nantinya Nah Ini Kita akan Cobain Sob Sambal Ini 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 ada Sausnya Yang belum Diplastik Sambal Ya Sob Ya Saus Sambal Yang Melty Sob Enak Enak Potong Ya Sob Ya Jadi gini Sob Kita Enggak Salunya Baso Sayuran Enak Enak Banget Nih Kita Cobain Bismillah Sensasinya tuh Kayak kita makan Somai kan Ada ininya Kolnya Jadi ini Dalamnya tuh Kayak telur Baso Unik sih Yang Yang Mesti Sehat Makanya Sayuran Bisa Pesan Sob Oke Sob Pokoknya ini Kalian harus Coba Biar Tidak Penasaran Kayak Gimana Rasanya Sampai ketemu lagi Di resep berikutnya Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye